Ya terima kasih Baraya masalah memberikan baju lebaran ataupun memberikan pakaian terhadap keluarga buat anak istri ataupun yang lainnya ini batasannya memang dalam Islam yang sedetil ini pun diatur ya ini saking perhatiannya Islam terhadap kehidupan beli baju aja diatur Dalam ilmu fikir seorang suami memberikan pakaian terhadap keluarga istri dan anak itu wajibnya minimal setahun dua kali jadi enam bulan sekali bisa dilakukan semacam itu ataupun bisa satu tahun sekali tapi dua setel Istri dua setel anak dua setel tapi dua setel ini harus komplit kalau istri mungkin kerudungnya dua bajunya dua kebawahnya dua termasuk juga dalamnya juga harus dua-dua ya itu minimal dalam nyangka satu tahun Bagaimana kalau lebih karena menunjukkan rasa kecintaan terhadap keluarga rasa kecintaan terhadap istri sah-sah saja misalnya jadi tiga atau empat setahun tetapi jangan terlalu banyak Misalnya Misalnya tiap bulan beli baju Satu kali beli Libastel Itu terlalu banyak dan itu bisa mubah dan itu bisa haram hukumnya Karena mungkin bisa saja ada orang yang lebih memerlukan daripada kita membeli baju manfaatnya kurang Jadi begitu baraya jangan sampai kita punya baju Wah lemari sepuluh penuh kantong sepuluh lemari penuh sepatu itu juga enggak boleh dalam agama dilarang Terlalu sedikit juga tidak boleh sampai satu-satahun satu enggak boleh Terlalu banyak juga enggak boleh Termasuk dalam menyediakan pakaian bagi seorang suami dan keluarga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh